Terima kasih telah menonton! 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 Seja했 telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! look klik nah! Se 어려 jangan music ini! Aduh kenapa masih banyak gini sih barangnya, perasaan tadi udah tinggal sedikit, kenapa sih gak habis-habis gue kan udah ngerjain dari pagi Kenapa sih Kak Julia harus pergi, kan gue jadi bingung jadi ribet gak ada yang bantuin Bibi, Bibi Udah non, non jangan teriak-teriak dong kan bibi ada di belakang Bi, bibi bantuin aku ya, bantuin apaan? Bantuin ngepekin semua barang-barang ini, pokoknya aku mau mulai sekarang bibi jadi asisten aku Kalo soal bantuin sih gampang, cuman ada ini gak? Bibi mah ujung-ujungnya ada itunya mulu Ya dong non Ya udah, aku kasih tambahan selain dari mama, tapi beneran ya mau ya ajar ya asisten aku Iya non, iya beres deh pokoknya Ya udah, langsung bantuin Ya udah, yang rapin Oh iya, aku ajarin dulu rupa Nih, aku ajarin ya ah Jadi barangnya ditaruh kayak gini di tengah Terus bagian ininya diliput ke dalam Nah ininya Kayak gini, tapi ntar ininya diselotipin Terus yang rapi, ini kan contoh doang Ya iya non Beneran ya ah Nih Nih Ratu sayang Iya mah Kamu jangan lupa belajar loh Kan? Besok kan kata kamu ada quiz Iya mah, nanti kalo misalkan ini semua udah selesai Ratu pasti langsung belajar kok Mama gak mau loh ya Bisnis online shop kamu ini Bikin kuliah kamu berantakan Apalagi Kak Julie gak ada Inget belajar ya Iya mah Inget belajar Nah gini enak bener ya Nah iya bener kayak gitu Ininya, ini jangan lupa ya Iya Bismillah Masu Bacar belum? Iya, iya 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 ma Ini, ini, ini Lagi mau ngambil bukunya Ntar ya bi Bibi gak Isi bibi Iya iya mam Eh Ini lakukin dari kesini ya biar lebih gampang Tidak ku kena Gila satu Tumbuh seribu Cintaku satu Lanya untukmu Habis gelap Tebitlah terang Ilanglah bimbal Hatiku sayang Dengamlah tangan Setahu ku kenal Selamanya Selamanya Air Aaaaaaah Gue kesiangan Aduh, 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 Gimana? 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 Ini, ini segera-segera dikiri ya Bentar ya Ini, ayo bi Iya iya bentar non Iya iya, iya Segeret soalnya, Nek. Eh, eh. Ya, kagak keliatan. Eh, maaf dah. Ayo dong, Bi. Beruang. Pagi Mibi tuh kenapa sih ngebangunin aku? Ya, Non. Saya juga kebangunnya kesiangan kan gara-gara bantuin Non lepakin barang. Ah! Cepatmu! Eh, udah-udah sayang, 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 sayang. Turun lo! Iya, iya. Iya, Mbak. Aduh. Eh, tapi... Tapi gimana ya, Mbak? Kayaknya saya nggak bisa deh. Soalnya saya buru-buru banget nih, Mbak. Saya udah telat. Lo pikir lo doang yang buru-buru? Gue juga kan. Cepetan, keluar! Iya, iya. Keluar, cepetan. Iya, iya, iya. Cepetan. Iya, semangat ya, Mbak. Eh, lo tuh kalau jalan hati-hati ya. Lo tuh nggak liat apa ada mobil gue. Kok nggak bisa nyetir ya? Udah ya, sabar ya. Ayo katanya kita buru-buru. Ayo. Apaan sih? Aku mau minta ganti rugi sama dia. Hah? Ganti rugi? Gue nggak ada apa-apa kok. Santai aja. Udah. Udah. Dia itu budabang bawa waktu aku, tau nggak? Aduh. Mbak, maaf-maaf aja nih ya. Nah, tapi perasaan saya liat mobil Mbak ini lecet aja nggak. Tapi kenapa saya harus ganti rugi ya? Mbak, Mbak itu udah deh nggak usah aneh-aneh. Nggak, pokoknya saya nggak mau ganti rugi. Sagi pula, udah buang-buang waktu aja. Isis... Apa lagi sih? Mau jatuh. Jatuh, mau jatuh. Udah, udah. Udah, Udah, dah. Jangan, jangan, udah. Udah, udah, udah. Ini apaan sih nih, nih? Nih, nih, ambil. Ambil. Mulai sekarang kita impas. Tuh kan, udah dikasih. Udah. Nggak usah marah-marah lagi. Apaan coba? Seratus ribu? Eh, udah. Eh, sayang. Lumayan seratus ribu. Enggak, enggak, enggak. Buat garin waktu kamu yang hilang, udah. Ini seratus ribu dong. Emang dia pikirin aku apaan? Ya lumayan buat beli ketoprak. Seratus ribu dong. Udah, udah, udah. Udah, sabar ya. Ayo kita pulang. Tak mungkin aku berpaling mencari cinta yang lain. Hanya kamu. Enggak, enggak, enggak. Ini udah nggak bisa nganterin barang lagi. Ini udah telat. Ratu, barang temen gue belum nyampe nih. Eh, aduh masuk ke wajim. Lupa, lupa, lupa. Maaf ya. Mbak, ini baru mau dikirim kok. Gimana sih? Itu ntar aja ngomonginnya gue buru-buru soalnya di kuis. Maaf ya, maaf ya. Ratu, barang udah seminggu belum dikirim juga. Eh, pak, 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 pak. Aduh, pak. Maaf banget ya, pak. Saya telat. Kamu tahu? Sekarang jam berapa? Kuis udah selesai. Kamu baru datang. Yaudah. Kamu ikut kuisnya minggu depan aja. Ya, maafin saya, pak. Makasih ya, pak. Kayaknya belakangan ini lo suka pelat deh. Kadang aja lo suka ngga buatin tugas. Kayaknya lo terlalu fokus ke bisnis deh. Ya, abisnya gimana lagi, Ki? Semenjak Kak Juli pergi, ngga ada lagi yang bisa ngebantuin gue kayak dia. Pagi kalo misalkan pesanan udah banyak. Aduh, apa? Atau gue tutup aja kali online shop gue? Ya, sayang juga sih. Apa gimana ya? Oh iya? Gimana kalo lo hire orang aja? Udah. Gue itu udah ngehire orang. Itu si Bibik. Hah? Kok Bibik sih? Emangnya nge-repot buat nge-ajarin lagi? Ngga. Bibik udah ngerti kok. Udah bisa. Ngga. Eh, Tok. Berangkat? Belum ya, Tok. Oke. Eh, Don. Barang pesanan gue mana? Oh iya. Udah tenang aja. Nanti gue coba tanyain satu deh. Oke. Eh, lu mau kemana? Tapi bener. Pasti mau nge-date kan? Ya iyalah, kemana lagi? Mau nganterin Nina ke tempat uang tau temennya. Tok. Gue ini kan udah kenal lama sama lo. Gue ngerti hubungan lu sama Nina sekarang ya. Udah ngasih enggak tau gak? Lu itu kan pindah ke kos gue disini. Udah bisa fokus bikin skripsi. Plus, deket juga sama kampus. Tapi yang ada, Lu malah jalan-jalan terus. Nanti aja kalo tanya bokap, baru mikir. Don. Lu tuh lama-lama kayak bokap ya. Tanyain skripsi mulu. Capek ya gue. Dah gue cabut. Ya. Ya, hati lu. Yuk. Halo, ada Ratu All Shop. Halo, Ratu. Ini gue dong, ini pelanggan lu. Gue mau tanya dong. Orderan temen gue itu atas temen itu kok belum nyampe dari kemarin? Belum nyampe? Masa sih? Perasaan di tracknya udah kekirim kok. Iya. Soalnya temen gue bilang, Dia belum terima barangnya tuh. Yaudah kalo gitu ntar gue cek lagi ya. Sorry ya. Yaudah. Thank you ya Tuk. Bisa sih coba. Ini di tracknya udah nyampe kok. Gimana deh. Udah banget. Shhh. Shhh. Eh. Halo, Dratol Shop. Apa? Barangnya belum nyampe juga. Ya. 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 Anu. Kenapa jadi perantakan semuanya kayak gini sih? Pak. Ya. Ada pakaian buat aku gak? Eh. Tau juga sih. Kayaknya tadi pagi ada. Tapi bukan buat Mas Sito. Bukan buat aku. Iya. Buat siapa? Saya curiga. Pasti ada yang ngumpetin perempuan di kosan ini. Mimpen perempuan? Iya. Maksudnya apa, Pak? Ini. Ini ada nama perempuan di alamat ini. Ini alamatnya bener. Terus dari Dratu OL Shop bener. Tapi kok namanya untuk Farah? Kok? Kok atas namanya Farah? Kalau kamu bener-bener pesan di OL Shop ini. Berarti kamu punya hubungan ya sama cewek namanya Farah? Iya. Siapa Farah? Enggak, enggak. Siapa? Aku gak tau ya. Itu mungkin salah nama. Itu mungkin salah nama. Aku gak tau tiba-tiba. Ini aku pesannya bener. Aku minta pesan dari Dratu. Oh shoot. Iya siapa? Ini mungkin salah nama. Coba-coba kita buka dulu ini barangnya sama. Buka-buka. Youtube. Bener. Ini baju yang aku pesen. Tapi gak tau kenapa namanya bisa salah. Kok namanya jadi Farah? Kamu komplain lah. Cepetan komplain. Iya, iya. Bell box. Emang udah gak bener tol shop. Lagi kamu ngapain sih pake pesan-pesan tol shop segala? Emang bagus barangnya. Ini juga kualitasnya enak banget. Kalo dipake nyaman. Ya aku tau. Tapi pokoknya besok kita coba buat telpon shop itu lagi. Karena kalo gak komen aku gak puas. Iya, iya. Udah gak usah marah-marah. Malu diliatin orang. Ayo. Eh, tunggu dulu. Hah? Mana? Mau masuk. Ini kan kosan putra. Putri dilarang masuk. Raturan baru ya pak? Tito! Ayo. Bapak sih ternyata kenceng amat sampai muncrat. Yaudah, saya masuk dulu ya. Yaudah. Masak. Baik. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana untuk irit bahan. Sehingga kalian bisa menekan kos Tuh, hape lu Silahkan keluar kalau mau terima telepon Enggak, enggak, ini teleponnya gak diterima kok, Pak, sama saya Enggak Tuh Saya tidak mau di dalam ruangan saya ada suara yang lain selain suara saya Oke, Pak, maaf ya, Pak Ih, Gila udah nyambung aja mali matiin Lihatnya emang gak bener nih, Old Shop Mungkin lagi sih, Pak, sayang Sayang, kamu tuh kenapa sih? Kamu tuh udah tahu jelas-jelas Old Shop ini tuh salah Masih aja ngambelain Baik Sekarang kita tahu Dunia bisnis sekarang semakin ketat untuk persaing Iya, 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 saya keluar, Pak, saya keluar Entah, entah Hehehe Halo Ya, Dread Old Shop Ada yang bisa dibantu? Jelas, ada banget Mbak, mbak kok nyolot banget ya mbak ngomongnya? Gak bisa lebih baik-baik lagi Gimana gak nyolot, Old Shop lo tuh gak profesional Enak aja kalau ngomong Emang masalahnya apa ya mbak? Mbak itu udah ngirim paket ke cowok saya dan namanya tuh salah Jelas-jelas nama Farah sama nama Tito tuh jauh banget mbak Mbak tuh udah bikin saya sama cowok saya tuh berantem tau gak? Mbak itu gak sopan banget tau gak? Lagian kalau misalkan emang bener Harusnya cowok mbak itu langsung konfirmasi ke saya Emang cowok mbak aja yang salah Harusnya kalau misalkan salah langsung konfirmasi Tukang tipu kan yang malah marah-marah gak jelas Lagian aneh banget tau gak? Kan yang pesempat kan yang mbak Kedapetin mbak yang marah-marah Niat lo emang nipu ya Apa? Tukang tipu? Eh mbak gak usah sembarangan ya Kalau misalkan ngomong enak aja saya dibilang tukang tipu Yaudah emang kalau misalkan salah Balikin barangnya ntar saya Rifan Silih banget sih ini orang Eh, gue dimatiin sih Ngeselin banget sih nih orang Masa gue dikatain tukang tipu gak profesional Udah gara-gara nih ya gue emailin lagi sama dosen Harus dikasih belajarin Oshop Udah dong sayang Kok jadi malah berantem sama orang sih Kan cuma salah ngasih nama doang Barannya kan tetap sama Terus barannya juga berkualitas kok gak ada masalah Kamu... Kamu gak usah berantem gitu Kamu tuh kenapa sih jadi cowok lembek banget Letoy banget Emang kamu suka apa kita berantem? Terus kamu juga suka gitu Kalau misalnya aku mikir ya enggak-enggak Gara-gara si Oshop gak jelas itu Ngasih namanya salah Ya... ya enggak Apa? Apa? Ya... ya... ya udah Udah kamu tenang Kalau kamu masih mau mengikuti matah kuliah saya Silahkan kamu pergi minta surat rekomendasi dari ketua jurusan Hah? Ya... Berarti maksud bapak Saya di scores dong Itu kamu tau Apa perlu saya jelasin lagi? Ya... ya... bapak 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 Tolong pak jangan scores saya ya pak Jadi saya minta maaf maaf ya pak Ya... ya... Jadi... Luar Ya... 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 Gue bakalan samperin itu orang yang namanya Tito Berani-beraninya coba dia nyuruh pacarnya buat nelfon gue Marah-marahin lagi gue Eh... Ya... Gue cari dua alamatnya Atas nama Farah Atas nama Farah Wah... Hah... Kipas banget Atas nama Farah Kosan Putra Maharaja Jalan Manuk Dadali nomor 7 Lo bakalan gue samperin itu aja lo Uh... Halo... Iya sayang Kamu masih ngerjain skripsi? Iya nih masih Aduh... Kamu liat jam doang ini udah jam berapa? Ini jam 12 kan? Mendingan kamu sekarang tidur Kan besok aku mau minta anterin kamu Wah... Wah iya... Tengah malem Yaudah sayang Aku tidur dulu ya Udah sayang love you Love you too Love you too Pak? Bapak? Pak? Tito! 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 Ada yang namanya Tito Malo Tito! Kabarnya Tito yang mana ya? Tito! Tito! Ada orang gak? Tito! Apaan sih? Loh... Kamu? Lah... Kok abis ada disini? Kamu ngapain ada disini? Gue ikut kesini Mau nyari orang yang namanya Tito Lo kenal gak? Aku Tito Kak Gue ratu Pemilik ratu online shop Online shop yang udah dikata-katain sama pacar lo Online shop yang penipu dan gak profesional Lagian lo itu jadi cowok gak Jentelman banget tau gak? Lo ngapain nyuruh pacar lo yang nelfon gue? Harusnya lo itu berapa? Aaaaaaah 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 Bih! Lo mau nyulit gue ya? Ini Yuli kamu ngapain? Rugi! Pasti makannya banyak Aaaaaaah 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 Lo ngatain gue gendut Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Susah Ngomong fisik sama cewek Sensitif banget Lo ngapain ngajak gue kesini? Haaaah Kalo mau nyelesain masalah tuh kayak orang-orang Baik-baik pelan-pelan ngomongnya Gak usah teriak-teriak kayak gitu Ntar kan disantanya kan ada apa-apa Ini kan kosan cowok Pasti mikirnya yang gak-gak Yang kena aneh Ntar sakin aku mau ngapa-ngapain kamu lagi Selama ini Gue udah kurang baik-baik gimana sama lo dan cewek lo Hah? Bahkan cewek lo yang galak itu aja ngejutekin gue Ngemaki-maki gue Gue masih sabar Apa gue pernah bales? Enggak kan? Ini gue gak suka ya sama acaranya dia Dia ngatain gue kalo misalkan gue itu nipuk orang Ngga Gue maaf juga dong Bingin-bingin Bagaimana sih? Kita sakit Sakit banget Sakit banget Nah, ngomongnya baik-baik kaya gitu kan elah, ya kan? Ah, tetap aja gue emosi! Uuuuh! 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 Pegang aja dari tadi! Nge, ambil duit lo! Uuuuh! Ganti! Uuuuh! 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 Itu siapa? Itu siapa? Itu, itu, itu pelanggan yang kemarin kita komplain, terus sekarang dia marah-marah sama kita. Karena kita terlalu komplain sama dia dan... Uuuuh! Apa? Uuuuh! Kamu tanggungan apa sama dia? Anu, ini anu, aku anunya aku eh. Apa? Anunya dia. Anunya dia. Enggak, enggak, enggak! Apa, Sen? Itu siapa? Itu yang kemarin, yang kemarin kita komplain, terus sekarang karena kamu komplain pakai marah-marah, Ya sekarang dia balik marah-marah lagi harus gue ngembalikin duitnya sekarang gini nih 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 Terus, dia mau balik kesini? Kamu yang ngundang ya? Kamu si go! AAAAAH! 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 AAAAAAAAAH! AAAAAH! 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 Ini apa-apaan sih? AAAAAH! Tok lu gak apaan, tok? Apapapan sih lo? Lo kenapa selalu gak belain nih cowok?! YEEE! Lo main cakak-cakan temen gua aja datang-tanggokos! AAAAAH! Gek! Udah gak sehat tuh cewek. Aduh, aduh ini nih. Luka kayaknya ini. Eh, udah bubar-bubbar. Eh, gak pernah cewek takap ya. Lala, lala. Aduh, lala, lala. Aduh. Aduh. Eh, tunggu bentar deh. Sini-sini gue obatin. Loh, enak amat sih lo. Aduh. Sini-sini. Eh, eh, eh. Ih, romantis banget. Sini-sini gue bisa sendiri. Yaelah. Sabar deh tuh. Semoga suatu hari nanti. Lu bisa terlepas dari sini, nak. Ih, maksud lo apa? Lo doain gue putus. Wah, Nina. Ya, gue sih yakin aja. Gue kan penyokap lo aja juga. Kakak rela. Iya, tanaknya terpilih sama pacarnya. Waktu gue habis untuk belajar. Nilai gue tuh gak boleh jelek. Minimal langsung 9. Satu bagian dari hatiku. Bahkan saat bermain. Gua kayak alien. Karena terus-terusan aja bawa buku. Meninggalkanku. Walaupun itu adalah buku bacaan atau buku cerita. Tetapi. Menggapai cinta. Dan ku biarkan diri ini. Mengarni hamba. Lihatlah. Isi hatiku. Isi hatiku. Maafkan aku yang cintai aku. Karena hanya itu yang bisa ku mohon darimu. Lihatlah. 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 Dengarlah. Dengarlah. Suara cintaku. Yang mungkin. Tak pernah kutemukan. Laki-laki. Maaf. Lihatlah. 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 Dengar. Dengar. Dengar, Dengar. Lihatlah. Dengar, Dengar, Dengar. Dengar, Dengar, Dengar. Dengar, Dengar. Dengar. Kau nama suka bacaan juga. Ya. Biasanya kalau baca singgal. Aku gak baca. suara cintaku ku tak rela kehilanganmu hilang bisa tanpa cintamu ih apalagi belum jadi istri ih gue serem ngebayangin lu tiap hari hidup sama dia bisa lu miss hidup lu oh enggak deh gue ya udah nanti kalo misalkan emang takut salah ukuran mendingan gini aja biar saya kirim dulu barangnya nanti kalo misalkan emang cocok baru dibayar tapi nanti kalo misalkan gak cocok tinggal dibalikin aja adil kan? oke sama-sama lu aneh deh mana ada loh shop kayak gitu ratu yang ada barang lu tuh gak dibalikin iya gue tau kok ki tapi pembeli gue gak kayak gitu kok cuman si tito sama pacarnya aja tau yang nyebelin ih beli cuman sekali nyata-nyatainnya udah kayak apaan tau ih jangan gara-gara terus lu jadi kayak gini dong yaudahlah gue juga udah gak peduli ya abisnya mau gimana lagi ki gue tuh capek tau gak setiap hari ada aja yang komplain entah masalah size atau model salah ah banyak deh capek gue udah ingetin lo iya iya gue tau kok dan lo tenang aja semua resikonya gue yang tangguh sendiri udah ya bye kenapa tuh? non eh jadi bibi yang kemarin kan belum dibayar udah bi gampang ditotalin aja semuanya nanti akhir bulan aku bayar yang bener nih non soalnya bibi mau beli ini krim buat muka bibi mau mulai perawatan non biar kincil yang kenang astagfirullahaladzim bibi ngapain sih pake perawatan-perawatan wajah segala orang udah tua mah gak usah pake perawatan careless biar tua gini kan muka harus sehat careless kan kenang cantik masa? aku disama-samain sama bibi sih ayah-ayah eh gak mau Ratu gimana quiz kamu? kok gak laporan sih sama mama? ehm quiznya quiznya hasilnya kurang bagus sih ma coba mama lihat loh kok diem? kenapa non? itu aduh 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 Tadi tuh Ratu naro kertas kuisenya dimana ya, mah? Kamu lagi nggak boongin Mama, kan? Enggak! Enggak lah! Masa Ratu boong? Ya nggak mungkin kan, Bi? Nggak mungkin. Mama tuh nggak percaya. Anak Mama tuh kalau boong, pasti gugup. Ayo, ayo. Jangan boongin Mama. Iya, iya, Mah. Sebenernya Ratu nggak ikut kuih, soalnya Ratu telat. Nah, apa Mama bilang? Bisnis online shop kamu ini banyak menitahu, Tuh. Mama sih nggak masalah kamu sukses dalam berbisnis. Tapi bukan berarti kamu ninggalin kuliah dan kuliah kamu tuh keteter. Aduh, Ratu apalagi sampai nggak dapet nilai. Tapi minggu depan online shop kamu itu tutup. Eh, eh, eh. Mama, Mama, aduh, Mama. Jangan ya, Ma. Jangan, jangan ditutup ya. Please, please, please. Please, Ratu mohon jangan ditutup. Ma, Ma, Ratu janji, Ratu janji minggu depan Ratu bakal belajar lebih giat, lebih rajin lagi. Ntar, ntar Bibi kok yang ngurusin semuanya. Hah? Bibi? Ya. Enggak. Sekali Mama bilang tutup, tetap tutup. Ayo, Mama, ayo tadi sama Bibi. Bibi, perawatan kan? Perawatan lagi. Bi, mohonan. Eh, eh, eh. Ya, ya, ya. Nggak apa-apa, saya aja yang ngurusin ya. Enggak. Tutup. Ya, Mama, Mama. Enggak. Ma, Nung. Nung gimana, Nung? Ya. Gimana? 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 Ya gitu dong, meskipun lo pengusaha tapi lo juga harus rajin kuliah. Iya, iya. Ibu Kiki kayaknya lo tuh emang cocoknya jadi dosen pendamping tau gak? Cocok banget sama kacamata lo. Apaan sih? Udah pokoknya lo itu tenang aja karena kan sekarang gue itu udah dibantuin sama bibi. Dia sekarang udah kerja sama gue jadi dia yang ngurusin semuanya. Jadi lo beneran ngangkat bibi lo jadi pegawai? Emang lo yakin bibi bisa ngerjain tuh semua? Lo aja gak paham itu gimana sama bibi. Ya kan ada buku ini. Dan pas banget hari ini itu jadwal gue untuk ngecek bukuan selama seminggu. Gitu. Nah sekarang kita coba cek ya Bi. Iya non. Sebentar ini baju yang balik ada berapa? Alhamdulillah non. Gak ada yang balik. Lah kok gak ada yang balik? Si Bi kan kemarin kita kirimin contoh-contohnya. Iya non. Yang bayar cuma dua orang. Yang lainnya belum bayar. Terus contohnya gak dibalikin. Astaga kok bisa? Coba coba di cek dulu nama sama alamat pembelinya. Bentar bentar bentar. Ini sekalian dia dicocokin sama yang ini bentar. Tito. Astaga. Masih berani-beraninya dia ngorder di online shop gue. Mana ngordernya tiga kali lagi masing-masing dua pisis baju. Jadi totalnya ada enam pisis. Dia udah bayar belum Bi? Ini udah bibit tandain tuh yang udah lunas-lunas. Yang mana? Astaga belum dibayar lagi. Pantesan aja. Wah gak bisa nih gak bisa kayak gini. Gak, 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 gak. Bi. Lagian Bibi juga gimana sih? Emang ini gak ditagi nih? Ya udah non. Tapi jawabannya tuh bentar sok, bentar sok. Ya Bibi kan sibuk dong sama urusan dapur. Sama nyuci juga. Ya kadang Bibi lupa non. Ya udah. Kalau misalkan Tito biar aku aja yang tagih. Aku tau alamat rumahnya dia dimana. Eh non. Air gosong ya. Aduh. Aduh. Mbak mau nyari siapa ya Mbak? Mbak. Mbak jangan bikin heboh lagi disini ya. Saya disini mencari Tito Pak. Kok Amede punya utang sama saya? Oh gitu ya udah. Biar saya panggil ya. Mbak tunggu sini aja. Ya. Mbak. 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 Mobil kamu wangi. Apaan sih? Udah deh, lo tuh bakalan tetap gue tagi. Nggak usah pakai yang gombal-gombalin gue segala. Yeh.. Siapa nggegombal ngomong jujur kok. Jujur? Aduh, please deh. Gue tuh udah cukup dewasa.. Untuk bisa tau mana orang yang nggombalin gue dan mana yang enggak. Oh, iya? Iya.. Bisa galak-galak, kenapa sih? Gue paling benci sepencaya galak? Oh iya 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 gue tau gue tau gue tau Pentesan aja lo tuh takut banget ya sama cewe lo soalnya cewe lo galak kan? Kamu kok perhatian banget sih sama aku Kamu mulai suka ya sama aku Hah? Ih kok kenapa muntah? Eh awas jangan muntah disini ntar susah bersihin ya Cepang Cepang Yah Rusak Yah Terus gimana dong? Eh namanya lo gak punya mbengking Mbengking? Ya elah Ya gak ada Ih kok tuh sebenernya hidup dimana sih? Di kota apa di hutan Mbengking aja gak punya aneh banget Yaudah deh sini 200 ribunya Masih mau diambil juga 200 ribunya Ya iyalah daripada gue nagih lo tapi gak dapet apa-apa Mana sih nih? Ih lama banget sih ngambil duit doang Ih apaan sih pegang-pegang? Ih nyamper-nyamper lu siapa? Yang nyamper duluan kan kamu Wuhu Siapa yang udah ngerjain gue ya? Kalo menerit gue ya sini ya Mendingan lo coba selidikin deh Ah males gue Yang gak dantar gue malas usun Yah toh namanya juga penyelidikan Lo coba cari tau Eh Apa ini akal-akalan ratu ya? Karena kan dia dendam sama gue Iya kayak begini nih Lo malas usun sama ratu Ya kan dia pernah dendam sama gue kan bisa jadi dok Kalo menerit gue nih ya Ini semua tuh bakal gak ratu Karena ratu itu ya Dia tuh all shop yang sangat amanah Secara ini sama gue Ya secara kan gue tuh selalu anggalnya sama dia Ya sekarang aja dia lagi berantakan Mungkin lagi gak masalah Yaudah gue percaya sama lo kalo lo bilang amanah Ini kira-kira siapa ya yang ngerjain gue ya Masa sih lo ngerjain coba udah tendiri Masa sih lo ngerjain coba udah tendiri So gue kesel sih Masa ya Dia berhubungan sop miliknya The ratu all shop itu Ya kan Terus apalagi Mereka berdua tuh kepergok tau gak Si lagi berduaan di kamar Serius nih Mereka di kamar Iya Serah banget Biar kapok ya si all shopper itu Gue kerjain banget Jadi gue pesen barang atas namanya Tito Terus gue bayar Jadi kalau misalnya dia nagih Kita yang bayar deh Jadi gue tinggal terima barang-barang ratu Alhamdulillah Bagus banget Ternyata kamu yang bikin masalah lagi Aku minta kita putus Putus? Gak gak Kamu gak bisa putusin aku Gak bisa Aku gak mau lagi sama kamu Gak bisa bertahan sama kamu Aku minta putus Kita gak boleh putus Aku gak bisa diputusin gini aja Ya aku gak bisa kalau kamu kayak gitu terus sama aku Kamu jahat banget kamu Ah Ah Men Men Lu kenapa Tidak sabar sabar Lu kengit hantu Kenapa sih lu Itu temen lu ribut sama pacarnya Ribut? Serius lu Yaudah deh mendingan lu lihat sendiri dah Gue ke kantin dulu Tuh 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 Eh nyelampir Gue kasih tau ya Mendingan sekarang lu jauhin sahabat gua Udah gak sehat lu Lu tuh kenapa sih lu masih aja ngeberain sahabat yang lumai nih Lu gak bato Heee Heee Kebera Aduh Eh Mendingan sekarang kita pergi disini ya Udah Ayo Hehehe Kuku pacarnya kenapa? Teri banget men Oh gua tau nih Ini kayak kasih bus panjang jalan Takkan pacar kuku lu aja Kayak sepanjang jalan Eh Pancur lu Udah lah toh Belum jadi istri lu aja ya Lu kalah terus sama dia Lu kebayang gak kalo lantai lu udah nikah sama Nina nih Keluarjanya Nina cuma pergi ke mall Kayak cewek sosialita Sementara lu di rumah Lu cuma masak sama anak Setiap hari Ya makanya tadi tuh dia gua putusin Makanya dia kalap begitu Tung ben lu Punya kekuatan apa? Ambil putusan kayak gitu Oh iya kok Lu jadi mau minta masak sama Ratu Eh Iya dong Tolongin burung Ini deh Gue coba telpon Ratu ya Permisi Maaf mbak Ya ada apa ya kak? Mau ngirim barang mbak Hah? Ngirim barang? Iya mbak Ini invoice-nya mbak Eh Tapi Tapi saya gak Saya gak pesen barang-barang ini Tapi alamatnya ini lho mbak Ya kan? Persis mbak tuh Alamatnya dengan yang ada di invoice ini Setelah jalan saya Bu nir malam mbak Coba nih nih teleponnya mbak Nanti mbak hubungin aja deh Oh iya Ini nomer teleponnya ketertera-tertera di sini mbak Oh sebentar sebentar Eh Kebetulan Gue sama Tito ada perlu nih Aduh Donny udah deh Nggak usah ngapain sih Enggak Enggak Don Masalahnya kan Ya lo tau sendiri Gue tuh gak pernah akur kalo misalkan ketemu sama Tito Yang ada ntar malah bakalan rusuh Eh Jadi gini Tito tuh sebenernya mau minta maaf sama lo Hah? Udah deh Enggak 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 Hadis nabi aja mengatakan Eh Iya Iya Udah ya Udah gak usah dilanjutin lagi ngomongnya Yaudah Gue mau ketemu Tapi Tapi gue maunya Tito datengnya sama lo aja Enggak usah sama pacar yang gak laki tuh Oke deh siap Gitu Gimana boleh Serius lo Serius gue Serius gue Hai Gue Duni Hai Rato Udah tau kok Soalnya kan Udah Pernah ngeliat yang ini Ih Lonjuknya pake lidah lagi Kenapa sih kayak gak suka banget ketemu aku Ya iyalah Males gue Oh itu bikin masalah mulu Siapa gue Siapa yang ngebuat masalah Kan kamu sendiri yang bikin masalah Terus aku jadi korban Hah apa Korban Astaga Udah jelas-jelas ya Nama alamatnya itu ke alamat rumah lo Masih aja Tapi kan yang lagi itu bukan aku Tapi pacar aku Itu Nina Bukan aku Aku cuma korban Aku kan gak tau apa-apa Oh gue baru ngerti sekarang jadi Emang kayaknya lo berdua sengaja Mau ngebuat usaha gue bangkrut gitu Eh siapa yang sengaja Enggak aku gak sengaja Itu maksudnya Alah udah 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 Buktinya aja lo belum ngebayar ganti Stop stop Kok malah pada ribut sih Tito Udah lah Nah Tito Maafin Tito dong Males Yah Emang gak Tito kenapa sih Mungkin nanya lagi Ya abisnya rese Tau gak nyebelin Ini deh Gue punya ide Sebagai permintaan Maaf Tito Gimana kalo kita abis makanan Terus Tito yang bayarin Oke gak? Apa lo liat-liat emangnya gue pisang? Jangan nambah ya Oh Jadi gitu masalahnya Berarti Berarti Kalau satu sekarang Gak ada yang mau gang dong Ya iya Abisnya mau gimana lagi Susah kan nyari orang yang ngerti IT Tenang aja Bisnis Jadi gak boleh ada yang gratis Semuanya harus profesional Top Udah tenang Gue bakal ikut bantok kok Mumpulah tuan adalah uang kerja Ah Pas banget kebetulan Buat gantiin si bibi Kasihan soalnya kerjaannya jadi berantakan Malah gue yang pusing Ya udah Oke Niel Setuju nih Makasih Pas dulu dong Niel Niel Aduh Guys sorry banget ya Gue harus langsung pulangi Gue baru inget soalnya Di rumah itu Masih banyak banget Yang belum di packing Jadi Gue Sorry banget Sorry banget Gue juga baru inget Oh iya Dibayarin kan? Iya iya tenang aja Dadah thank you ya Dadah Woi Woi Bukan dianterin gimana sih Lu bener naksa sama rato Iya sih don Dia emang beda banget dari Nina Orangnya tekun Ulet Terus pantang menyerah Walaupun udah Kena masalah berkali-kali Hampir rugi Jadi lu naksa benerannya sama rato? Hau sih Katakan 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 Mau Sungguh Aku Aku Ingin tahu Aku Lelah Menunggu Ku Lelah Bila Selalu Menunggu Katakan Katakan Mau Sungguh Aku Aku Ingin tahu Aku Lelah Menunggu Ku Lelah Tidak Selalu Menunggu 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 Katakan Katakan Mau Sungguh Aku Aku Ingin tahu Aku Lelah Menunggu Ku Lelah Bila Selalu Menunggu Katakan Katakan Mau Sungguh Aku Aku Ingin tahu Aku Lelah Menunggu Ku Lelah Bila Selalu Menunggu Katakan Katakan Mau Sungguh Aku Aku Ingin tahu Aku Lelah Menunggu Ku Lelah Bila Selalu Menunggu Kau Lelah Kanaku Lelah 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 Guys Makasih banyak ya Karena kalian udah ngebantuin gue Gue bener-bener gak tahu kalo misalkan gak ada kalian Pasti online shop gue udah tutup Ratu Luitos Berterima kasih Sama Tito nih Dia semua yang ngurus website tegangan lo Lagi Iya Iya Dan Special thanks To Tito Teman Lelah 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 Gue disini jomblo juga kayak les Lelah Itu kalo banyak sekali Hehehe Umur seko cewe bro Eh Min, eh tadi ditungguin. Eh Min, deh Ratu sama sekarang makin keren loh. Iya, bajunya bagus-bagus. Lihat deh. Tuh gue suka banget bajunya lucu-lucu, ya kan? Eh, tau nggak? Si Tito cowok lo jadi salah satu adminnya. Kok bisa sih? Loh, Nina kan udah putus sama Tito, ya kan In? Penting banget ya, lo harus ngomong ke semua orang kalo gue udah putus sama Tito. Loh, kan kita bener, ya kan? Karena lo udah bikin gue sakit hati, lo harus bayarin makan gue nanti. Oh, si Gino. Iya, si Gino. Tepat pagi. Hidrat atau osok itu emang harus kasih pelajaran. Sembarangan banget sih ngambil cowok gue. Masih satu cewek. Masih. Lihat dong, mbak. Apaan sih mas? Kalo jalan hati-hati dong. Mas nggak lihat apa ini itu? Jalan buat trotoar. Bukan buat motor. Kok lo yang marah sih ini bukan trotoar. Iya, saya tahu. Gue pengen belok situ nih jalanan. Hati-hati, rese, cewek-cerewet. Nggak jelas lo. Masih. Boleh banget. Waduh. Apaan nih? Ratu The Old Shop menipu pelanggan. Ini kan old shopnya Ratu. Wah, udah 3.000 like lagi. Wah, bahaya nih. Gue mesti kasih tadi tau kalo gijarnya. Cik, Cik. Tadi dulu deh. Itu kok pada ngeliatin gue semua gitu sih, Cik? Lu nggak tahu? Nggak tahu apaan. Tuh! Online shop lo tuh viral! Hah? Ya ampun. Ya ampun. Ini... Ini Nina siapa ya? Tadu-tadu. Nina, 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 Nina. Ih, Cik. Gue tuh kayaknya tahu Nina ini siapa. Cuman gue lupa deh. Siapa ya? Tapi yang pasti ini tuh nggak sopan banget tau nggak sih? Gue tuh nggak pernah nipu orang. Yang ada malahan justru gue itu rugi. Gara-gara orang tuh nggak bayar sama gue. Gue masih penasaran deh Nina siapa ya? Tok. Lu harus ambil tindakan sekarang juga. Ini tuh udah nggak bener tau nggak. Ini fitnah namanya. Lagian gue heran deh. Emang Nina ada rugi apa sih sama lo? Yang ada malah untung tau gue pacang sama lo. Padahal. Oke. Gue akan temuin dia. Seperti mungkin Tok. Gue cabut dulu ya. Tidak. Oh iya. Iya, iya, iya. Gue inget, gue inget. Ini itu... Ini tuh Nina pacarnya Tito. Iya. Tito. Tito siapa? Oh, Ki. Kalau misalkan gue ceritain panjang. Jadi ntar aja ya. Pokoknya yang penting sekarang gue harus minta pertanggung jawaban dari si Tito. Tito! 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 Eh, lo bilangin ya sama pacar lo. Gak usah ngegangguin usaha gue. Mantan? Aku udah butuh sama dia. Ya, apalagi mantan. Kalau misalkan dia kesel ya nggak harusnya kayak gitu dong caranya. Gue kan nggak pernah ngegangguin dia apalagi ngegangguin lo. Tito! Ya udah. Aku minta maaf atas perbuatan dia. Ya nggak bisa gitulah. Kan yang salah Nina. Harusnya lo nggak boleh minta maaf. Enggak, pokoknya sekarang Nina minta maaf sama gue lewat social medianya dia. Biar semua orang pada tau. Kalau nggak, gue bakalan ngelaporin dia ke polisi. Eh, eh. Tunggu. Jangan pake lapor polisi segala dong. Wani banget sih. Emangnya lo nggak mau ngeliat mantan lo ngapuin kesalahannya dia. Tapi kan nggak usah sampe lapor-laporan ke polisi segala. Pokoknya gue nggak mau tau. Nina harus minta maaf sama gue. Gimanapun caranya. Ratu! Banyak gini urusannya. Pokoknya, kalian semua harus nge-share tentang Olsop nggak bener itu. Biar dia kapok, biar dia ngerasain supaya dia nggak laku. Oke? Iya, bener nak. Masalah begini harus kita viralkan. Biar nggak ada Olsop-Olsop penipu kayak gitu. Bener nggak? Iya. Nina! Aku mau lombong sama kamu. Pasti tentang Olsop deratu itu ya? Iya. Nggak segampang itu. Kamu maunya apa sih, Nina? Kamu sekarang berani yang ngelawan aku? Siapa yang ngelawan? Semenjak kamu kenal sama ratu selingkuhan kamu itu. Kamu jadi ncapelan aku, tau nggak? Aku nggak selingkuh ya? Kamu jangan duduk sembarangan kamu. Tuh kan? Kamu udah berani ngelawan aku? Kenapa? Aku, aku! Iiiih! Kamu sih! Pokoknya kau sampai aku ketemu sama ratu selingkuhan kamu itu. Gue nggak ngamain dia. Ayo, ayo, cabut, cabut, cabut! Tuh, gue ada berita buruk nih. Kenapa? Penjualan kita menurut drastis. Dari dua hari yang lalu, sama sekali bermana transaksi. Eh, Tok. Gimana? Nina udah mau minta maaf sama gue. Sorry banget ya, Tuh. Aku udah berusaha ke atas banget. Tapi... Jadi lo gak berhasil juga. Emang kayaknya dari awal gue harusnya gak pernah kenal sama lo, ya, Tok? Karena jujur aja, semenjak gue kenal sama lo, masalah gue jadi tambah banyak, tau gak? Sorry banget, Tuh. Karena gue juga harus sargain aku, aku udah berusaha keras banget. Berusaha keras? Tapi nyatanya apa? Beres gak? Enggak. Tetep aja, ujung-ujungnya harus gue juga, gue juga yang nyelesain, gue juga yang harus klarifikasi masalah berita penipuan itu. Kayaknya emang bener ya. Gak ada yang bisa bener-bener ngebantuin gue kecuali Kak Julie. Oke. Kalau kamu pikir aku penyebab semuanya dan aku gak berguna di sini, aku mundur dari oil shop kamu. Kenangan mengaruh biru. Hitung semua kerugian kamu, nanti aku ganti. Tok, tok, tok. Saat kau temukan hatiku. Ya berarti minta kamu kurang kuat, emang kayak gitu godaan oil shop. Kalau ada yang gak suka... Ya bisa aja, mereka lempar fitnah gitu aja. Tapi kalau aku sih, selagi kita gak lakuin hal yang mereka tuduh... Kenapa harus patah hati dan berhenti? Aduh, Kak Julie, aku bener-bener gak bisa ngelakuin ini tanpa kakak, tahu gak? Bukannya kamu punya rekanan kerja. Ah, udahlah Kak, terlalu sedih kalau misalkan diceritain. Ya, kamu sebagai pembisnis, gak boleh egois dan emosian gitu. Harus tetap pakai logika dibanding perasaan. Loh, kok Kak Julie sekarang malah bilang aku egois sih? Ah, udah, tercuma juga aku mau cerita sama Kak Julie. Ratu, Ratu. Kenapa sih Kak Julie? Kok bilang aku egois, emosian? Padahal kan aku tuh pengen cerita ke dia, karena aku pengen dibela. Diapain, kek? Ditenangin? Malah dikatain kayak gitu. Biarlah aku menepi sendiri, untuk melupakanmu. Ku hanya coba rata tapi sakit ini, demi kebaikan kamu. Kau tahu cinta ini tak wajar, kau tak harus menyakiti dia. Pergilah, pergilah pergi dari hidupku. Karena cintamu itu, tak wajar untukku. Ternyata Kak Julie bener. Aku udah egois sama Tito. Padahal selama ini Tito udah baik dan tulus sama aku. Eh, eh, eh. Neng, Neng, Neng. Sini. Mau kemana, Neng? Neng kan tahu, ini kewasan Putra. Putri gelar masuk. Ya, maaf ya, Pak, tapi saya kesini soalnya saya pengen ketemu sama Tito. Ada nggak, Pak? Mas Tito? Mas Tito sudah pulang, Mbak. Pulang? Iya, dia sudah nggak tinggal di kosan sini lagi. Tapi kalau misalkan Doni, Doni ada? Kalau Mas Doni, sudah pergi dari pagi, Mbak. Gitu ya, Pak? Iya. Sudah, makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Gue bener-bener sendirian. Rindu ku ini bagaikan di ujung hati. Cinta ini bagaik ilusi yang tak bertopi. Cinta mengapa singgah di hatiku? Kau salah menilih tempatan. Jadi gimana, Tok? Lo beneran musuh sama Ratu. Lo itu kalau emang suka sama dia ya, tinggal bilang aja. Jangan lalu kayak gini. Tuh, Ratu nyariin kekosan. Barusan si Mas Gato, pacet gue. Lo jangan kasih tau alamat gue di sini ya. Lo gimana sih? Giliran cewek yang baik aja. Lo cuekin. Giliranan kayak Nina, masih lo pertanian. Gue gak mau, nantinya gue malah dicuekin sama Ratu. Lo gak bisa terima kalau gitu. Ya, restoran lo aja sih. Yang penting lo bahagia kayak gue. Jomlo-jomlo, tetap bahagia. Kalau lo bahagia? Bahagia dong. Udah gue cabut dulu ya. Cari pacar sana. Jangan galau-galau. Gangguin gue mulu lo. Jomlo. Jomlo. Eh, sayang. Papa barusan telpon. Terus tanya sama Mama, skripsi kamu sudah sampai mana? Bentar lagi, Ma. Tau. Itu harus selesai tepat waktu loh. Bukannya apa-apa. Beasiswa S2 di Jerman itu untuk waktu yang sudah ditentukan. Dan kalau sampai kamu gak selesai tepat waktu, otomatis kamu gak bisa pergi ke sana loh, sayang. Iya, Ma. Pasti kok. Enang aja. Tok, kamu gak ada beban kan kuliah di luar rupiah? Memilih tempat dan waktu tertahan. Aku menahan rasa aku tersiksa. Cinta kalau aku menimba. Tau, kamu kok menimba diri, sayang? Kamu ini tuh sebenarnya patah hati karena olshop kamu? Atau patah hati karena salah satu cowok yang suka bantuin olshop kamu ya? Iya. Apaan sih? Abisnya anak mama kok kayak anak gadis ditinggal pacar. Ayo ngaku, ngaku. Sebenarnya anak mama tuh maunya Tito atau Domi. Iya, apaan sih? Iya dong, jangan manum dong. Jelik kalau mau cantiknya hilang. Akhirnya lo kembali ke Ratu yang Domi lagi. Ya gitu dong, jangan malah terbebanin dengan masalah terus. Masih banyak loh yang lebih sudari lo. Iya, ibu dosan Kiki. Doni. Eh, Ratu. Doni, gue dateng ke kosan lo. Tapi kok lo sama Tito gak ada? Tito dimana sekarang? Ehm, Tito lagi ada di rumahnya sih. Ehm, kalau misalkan gue boleh tahu rumahnya Tito dimana? Oh, iya kok gue ngerti. Pasti Tito gak bolehin kasih tahu alamat rumahnya dia ke gue kan? Enggak kok, nanti gue kasih tahu deh. Gue langsung chat wajib ya. Oke. Eh, oh iya. Kenalin, ini temen gue, Kiki. Hai. Halo, gue Doni. Kiki. Ehm, masih ada orang kok di sini. Eh, kalau gitu gue pergi dulu ya. Eh, kemana? Mau ke rumahnya Tito. Jadi lo nih gak inget kita perduaannya di sini? Ehm, Doni. Ehm, Doni. Doni udah deh lo itu gak bisa kebanyakan sepik. Kiki jomblo kok, udah takis lagi pulak kali ini gue cocok kok. Ratu apa sih? Yaudah ya, gue berangkat dulu. Dadah. Yaudah, tiati lo. Giki, di sini panas banget ya. Sendingan, kita cari tempat adem yuk. Yuk, kasih nih mau taruhnya. Tunggu sebentar dulu ya, Non. Saya panggilkan Tuan Tito-nya. Ya. Tito. Hai. Tok, maaf ya kalau misalkan kedatangan gue ke sini itu ngeganggu lo. Tapi gue ke sini karena gue cuma mau minta maaf sama lo. Maafin gue ya, karena selama ini gue udah egois banyak nuntut dari lo, Tok. Aku juga minta maaf ya sama kamu. Ehm, lo udah gak ngekos lagi? Transkripsi udah selesai. Tinggal nunggu sidang aja. Jadi ya, aku balik ke rumahku dulu. Oh, oh iya berarti udah mau lulus ya. Terus, rencananya mau kerja di mana? Ehm, aku disuruh papaku untuk lanjutin S2 di Jerman. Kamu kenapa bonggung? Jatil loh, rumahku banyak setan ya. Sambet lagi. Ehm... Kenapa? Hah? Ehm, Tok. Gue pulang dulu ya. Gue kan ke sini cuma pengen minta maaf doang sama lo. Terus, sekali lagi maaf kalau misalkan gue ganggu. Terus. Terus. Lihatlah. Biarkan semua menjadi kenangan kisah cinta kita Di saat kau merasakan ku isahamu Karena aku yang berhak terlangi hatimu Dan di saat ku ucap dan jaga hatimu Bukan pula diriku Bukan pula diriku Eh, jadi gimana? Lu mau nemak Ratu? Ah, nemak apaan? Gila lu Ya ampun, To Gue aja yang jomblo kayak gini nih Gue tau Ratu itu nyariin lu Itu cuma alasan Ratu itu sebenernya suka sama lu, To Dia tuh kanan sama lu Tapi Don, lu kan tau gue mau sekolah di luar negeri Kalo gue sampe pacaran sama dia, kasian dia Pasti dia bakalan ditinggal-tinggal To, lu ngeliat sekali ikut gue deh, Bron Ayo, ayo Kemana? Ayo, kemana sih? Udah, ayo, To Don, lu mau ngapain? Ayo ikut gue ini Ah Lu juga tau, To Ngapain ke sini? Don 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 Ngapain ke sini, Don Ah Lu bikin malu lu, Don Gak, gak, gak Gak, gak, gak Gak, 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 gak Gak, 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 gak Iya sih, yang guduh ya Oh, kita lihat ini Heheheh, mau kemana? Tidak Ratu, sebenernya Tito ini suka sama lu, dia itu cuma takut bakal ninggalin lu ke luar negeri, tapi ini semua sih terserah lu, bakalan nerima Tito atau engga? Aduh, bagus apaan? Engga, ga bisa bilang engga maksudnya Sari ya, topnya mundur Emang, emang kamu gapapa nanti kalo ditinggal luar negeri kita LDR-an? Ya ambun Tito, jaman sekarang pacaran udah bisa video call Pokoknya sih gak masalah, tapi gini kita gak tau Terus, maksud kamu berarti kamu gak percaya kalo misalkan aku setia? Engga, engga, bukannya begitu Seru, aku percaya kok kalo kamu itu cantik, bukan cuma cantik fisiknya aja, tapi juga cantik hatinya Aku yakin kamu bisa jaga kepercayaan aku Tok Aku bisa janji ke kamu kok kalo misalkan aku bisa jaga kepercayaan kamu Dan aku bakalan selalu ngedukung apapun yang jadi tujuan hidup kamu Kau pergi tinggalkan aku Kau pergi tinggalkan aku Gitu, eh Gitu, eh A... Bilang juga gua cinta sama lo gitu Ah, murus Eh, toh, sini Eh, nah Gitu, eh 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 Kenapaグu Akhu ingin bersamamu Sampai aku Sampai aku Sampai aku Kiki Eh kub 28 Eh kub 28 Eh kub 28 Tangan había di sini. Jadi aku sedang meratu. Kita jadikan juga yuk. Kok gak romantis banget sih? Masa ngajak-jadian di ngajak makan? Ki! Ki! Untung ada kamu di sini. Kalo enggak ada nembak poon. Ki! Aku suka sama kamu. Oh kayak gitu dong. Kau mau nyanyi pacar aku? Mau. Beneran? Iya. Akhirnya Tok. Gua gak jobrol lagi. Akhirnya lu berhenti gangguin hidup gua. Aku ingin bersamamu Sampai akhir waktu Sampai akhir waktu Gua cik banget. Sama yuk. Aku ingin bersamamu Sampai akhir waktu Aku ingin bersamamu Anak. Ahana. 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 Ah sorry. Terus ahana. Sorry sorry sorry. Blackbang. Betul. Apa apa. Aduh. Apa apa minta dilayani. Sampai akhir waktu Terima kasih. Terima kasih.